Ceritanya viral sering dibagikan di tiktok Bukan karena sakit tumornya Tapi karena ada seorang pria yang menerima kekurangannya dan menikah Berarti dari awal kamu sudah naksir nih? Iya Oke, apa yang bikin beda dia apa? Sehat Kamu nggak udah pengen operasi gitu? Pengen, tapi biayanya gitu Kalau pakai BPJS kan nggak mungkin Karena kita udah mengajukan 4 kali, nggak ada ACC Oh masa? Iya, serius Kamu sekolah? Iya, lulus SMA Lulus SMA? Gimana perlakuan di sekolah? Nggak ada yang mau berteman Terus lo nggak selalu sendirian Katanya muka kayak monster, begitu Nggak ada yang mau berteman Enggak Kalau suatu hari Lo Rizky Ini aku tanya itu ya Kalau suatu hari nanti Rizky Bapaling dari kamu, ninggalin kamu Ya Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Loga Aprienti Takut Ceritanya viral sering dibagikan di tiktok Bukan karena sakit tumornya Tapi karena ada seorang pria yang menerima kekurangannya dan menikah Rizky adalah suami Rizky Loga yang selama ini sudah berpacaran kurang lebih 4 tahun Wow Wow Uang Palembang Iya, Uang Palembang Uang Palembang By the way, hari ini saya podcastnya ada di Palembang di rumah saya Selamat datang di rumah saya Loga Iya Baru nikah? Baru Ya, baru Pengantin baru 24 Desember tadi 24 Desember tadi 24 Desember tadi Wah Congget ya Selamat ya Luar biasa ya Loga Itu tumor pipi Iya, tumor pipi Bukan dari lahir Dari lahir Oh dari lahir juga Dari lahir gimana? Awalnya kan kecil, sesuai umur besar-besar kayak gini. Memang satu atau memang dari lahir, ada gak sih fotonya dari lahir? Gak ada fotonya waktu kecil. Gak ada fotonya dari kecil, oke. Jadi kamu sudah ke dokter belum? Udah. Apa kata dokter? Katanya ini tumor jina, kan bisa dioperasi, cuma bertahap gak bisa dibuang semuanya. Bisa dibuang yang sedikit, biar gak ngelendot di barikat itu gitu. Oke, oke. Tumornya jinak? Iya, jinak. Bukan ganas? Enggak. Tapi kok kenapa sampai kena ke matanya? Ya gak tau, mungkin kena sarapnya sampai ke sini. Oh. Tapi awal-awal waktu masih kecil bisa melihat dengan jelas? Enggak, enggak juga. Emang udah dari kecil luarga melihat sebelah kanan. Oh, kirinya? Enggak. Kosong? Kosong. Bener-bener kosong? Iya. Oh, oke. Oke, bukan artinya dari tadi bisa melihat terus abis itu gak bisa melihat ya. Oke, jadi cuma makin lama makin besar aja. Tapi katanya jinak ini? Iya, jinak. Oke. Kamu gak ada pengen operasi gitu? Pengen. Tapi biayanya gitu kalau pakai BPJS kan gak mungkin. Karena kita udah mengajukan 4 kali gak ada ACC gitu. Oh, masa? Iya serius. Itu sama-sama yang nemenin. Baru kemarin tuh nah, bulan 4, 2023 itu kita ngajuin gak ada ACC juga. Nunggu jadwal alesannya gak ada kamar gitu. Oh, enggak lah. Saya hubungin BPJS, BPJS itu baik kok. Iya, tapi... Selalu melayani dengan hati. Iya, sudah 4 kali kita mengajukan. Coba yang kelima mungkin, 5 berhasil. Teman saya ke 10 berhasil. Tapi mau operasi ya? Iya, mau. Mau operasi. Cuma kenapa terhalang biaya? Sehari-hari ngapain sih? Hah? Sehari-hari ngapain? Enggak ada. Di rumah aja. Bantuin orang tua? Iya. Jualan dimana? Kemarin itu masih jualan, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena sepi di tempat yang jualan kemarin itu mau cari di lapak lain. Jualan dimana kemarin? Di depan Gang Sipo. Di depan Gang Sipo itu dimana? Di Pelaju. Oh, di Pelaju, dekat rumah. Iya. Oke, jualan apa? Ya, jualan nasi goreng, jual pempek, gitu. Udah, itu aja yang... Gak laku kenapa? Karena banyak yang bully? Atau, sorry ya, orang jijik atau apa? Gitu, ada orang ngeliat tuh gak jadi beli buat kita tuh. Serius? Iya. Mereka ngomong apa? Hah? Mereka ngomong apa? Yang kamu denger, yang kamu tau? Kemarin ada yang ngomong ke mama katanya, bersih apa mereka itu jualan ngeliat anaknya kayak gitu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis santai aja. Sakit hati? Enggak, iya. Hah? Iya, kalau dibilang sakitnya iya, sakit. Kamu sekolah? Iya, lulus SMA. Lulus SMA. Gimana perlakuan di sekolah? Ya, sama. Gak ada yang mau berteman, terus lo gak selalu sendirian, begitu. Gak ada yang mau berteman. Enggak. Mereka kata-katain kamu? Hmm? Guli? Iya, ngeguli. Katanya tuh, ya Allah gitu aja tersinggung katanya. Dibilang itu. Apa sih? Minta tisu balik. Minta tisu. Apa sih kata-kata yang paling nyinggung di hati kamu Logan? Apa ya? Ya, banyak katanya muka kayak monster, begitu. Kayaknya jangan dikatain kali ya. Diliatin aja itu kayak ngerasa kayak sudah menghakimi kali ya. Iya, dia kadang marah orang ngeliat-liatin. Oh dia marah? Iya. Kesel ya, kita diliatin aja tuh kayak... Gak usah pakai kata-kata ya mas ya? Eh sorry ya, aku ada tanya ya. Ada ya teman-teman yang... Atau pas kamu jalan kayak gitu, orang ngeliat jadi takut? Ada banyak, kayak gitu. Misalnya orang kayak di sekolah misalnya, nutup mukanya gak mau ngeliat Logan, kayak begitu. Misalnya sepatasan lewat gitu kan, begini-gini mukanya gitu dan nutupin mukanya. Kalau di jalan, apa ya, orang jauh. Bagus ya jalan kamu jadi lapang ya? Anak kecil ya? Hah? Anak kecil. Anak kecil. Ya, ada yang takut juga. Ada yang enggak. Kamu iri gak sih liat teman-teman yang lain? Hmm? Iri gak liat teman-teman yang lain? Enggak. Kamu gak iri? Enggak. Enggak kesel gitu? Mereka cantik, mereka sempurna. Enggak. Enggak. Artinya kamu sudah menerima? Dari kapan kamu sudah menerima penampilan kamu sepertinya? Karena lo gak menerima, nganggapnya ini gak ada gitu. Oh kamu anggapnya gak ada? Iya. Ini gak ada sakit sama sekali? Enggak, gak ada sakit. Enggak ada sakit. Gangguan makan gak ada? Enggak ada juga. Enggak ada. Biasa aja lo gak ngerasainnya. Kamu ngerasa biasa aja? Gak ada berat. Gak ada apa gitu. Oke. Sebenarnya keliatan masih sih. Aku ngerasa kayak suara kamu ketahan. Karena kan kalau kita ngomong kan pakai otot pipi. Otot pipi kamu sebelah kiri kan kamu gak bisa pakai. Jadi sedikit ketahan sedikit sih suaranya. Kan gitu aja kali ya. Iya. Yang lain gak ada gejala apa-apa. Enggak ada. Cuma dibully aja. Iya. Keluarga-keluarga? Keluarga mah gak ada juga. Keluarga support semuanya? Iya. Sayang kamu semuanya? Iya. Dari keluarga jauh juga sayang semuanya? Iya. Bisa menerima semuanya? Berarti yang bully ini cuma dari teman-teman sekolah? Iya, teman-teman sekolah gitu. Tetangga? Tetangga juga. Tetangga? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Dari sekitar berarti yang deket-deket sudah terima? Yang kayak sekolah, mau beli nasi goreng kamu? Iya gitu. Kenapa bisa? Kok bisa? Iya. Iya amat. Kayak gimana sih cerita kalian ketemu? Boleh gak ceritain? Awalnya dia tuh nge-chat loga dari TikTok. Dia? Iya 2019. Iya. Nah itu kan kalau mau dibalas itu harus pukul follow-an dulu. Nah chat ini itu satu mingguan gak dibalas sama loga. Katanya kok gak dibalas-balas? Katanya ini. Gak sombong ya? Iya. Jadi lanjut ke IG. Nah itu langsung ada notifnya loga langsung balas. Kenapa? Kenapa kamu chatnya? Kenapa kamu chatnya? Beda kayak. Dari kumpulan yang lain. Apa bedanya? Apa ya? Berarti dari awal kamu sudah naksil nih? Iya. Sumpah? Sumpah. Oke. Apa yang kamu bikin beda dia apa? Saya yakin orangnya tulus. Oh. Hatinya yang kamu nilai. Iya. Hatinya yang kamu nilai. Jadi dia nge-chat apa? Halo katanya cantik gitu. Iya. Terus? Iya. Loga bahas halo katanya gitu. Akta loga kan. Iya lanjut-lanjut. Ya udah. Kejadian gitu. Apa-apa itu dari halo itu? Satu minggu kan ya? Seminggu ya? Satu minggu. Ketemu dulu nggak? Enggak. Oh belum. Cetan dulu. Cetan aja. Ngobrol. Nyaman. Iya. Nyaman dari chatan. Iya. Dari TikTok pindah ke IG. IG pindah ke WA. Iya. Cetan tiap hari. Terus siapa dulu yang nge-nembak? Ya Rizky. Iya Rizky. Kamu nge-nembak? Jadi nge-nembak? Kamu bilang apa? Hahaha. Katanya. Mau nggak jadi pacar saya katanya. Terus kamu bilang apa? Hahaha. Loga bilang kan. Loga punya kekurangan kayak gini. Apa Rizky mau nerima gitu kan. Iya katanya nggak papa. Nggak mandang apa. Yang fisik ini. Mandang hatinya. Dia bilang kayak gitu? Iya. Iya. Terus? Ya udah. Loga langsung aja. Hahaha. Kenapa kamu terima? Ya. Apa ya. Karena dia juga baik orang yang nggak bernah manfaatin. Ah. Iya. Kebanyakan yang mau deketin loga itu mau manfaatin doang. Apa? Apa yang dimanfaatin? Ya kayak mau minta beliin paket dan halnya gitu. Banking. Oh minta-minta jajanin, minta beliin gitu. Dia nggak pernah? Enggak. Terus kamu jadi terima? Iya. Jadi jadian itu? Iya. Tanggal lo apa tuh? Tanggal 24 Desember juga. Oh. Disamain 24 Desember. Berarti 4 tahun yang lalu? Iya. 4 tahun yang lalu. Oke. Pacaran nih jadi. Ketemunya? Ketemunya kapan? Ketemunya pas 2022 ya. Berapa lama kemudian dari jadian ketemu? Orang mana? Risky orang mana? Besar di Depok dok. Oh. Tapi kelahiran Medan. Kamu tinggalnya di Depok? Iya. Oh bukan di Palembang. Bukan. Jadi nih ikut Palembang. Iya. Dan akhirnya ketemunya? Di Palembang. Ketemunya di Palembang. Kamu ke Palembang. Iya. Terus pas kamu ketemu dengan dia, apa pandangan kamu? Ya. Cantik. Suka kamu? Suka. Yang lain hatinya? Iya hatinya. Apa yang kamu lihat? Dari hatinya apa? Hmm. Apa ya? Sangat. Tulus deh. Dibandingkan dengan cewek lain? Iya. Gak ada lawan. Wah! Udah berapa kali pacaran? Umur berapa sih? Umur 23 dong. 23 tahun. Tapi sudah pernah pacaran dengan orang lain? Sudah. Emang apa bedanya dengan pacar kamu yang sebelumnya? Beda. Kalau yang lain kan melihatnya apa ya? Ya begitu-begitu doang. Jadi ada masalah sedikit, cabut. Ada masalah, cabut. Kan kalau kita kan ada masalah, berdua kita ada ping. Gitu kadang-kadang ya, Rizky ya. Kalau misalnya orang punya kelebihannya, pasti dia ada kelemahan di satu tempat. Contohnya kayak gini ya. Orang itu cantik banget. Cantik banget. Cantik banget. Sempurna fisiknya. Gitu ya. Dia pasti gak mentingin otak dia. Karena dia ngerasa kayak dari cantiknya dia, dia bisa dapetin sesuatu. Jadi kayak dia gak mengasah otak dan hati dia. Ada sih orang yang terasah semuanya gitu ya. Ada orang yang otaknya tuh pintar banget. Otaknya pintar banget dan dia bisa jualan dari otaknya yang pintar gitu ya. Jalan banget. Sehingga akhirnya dia gak begitu memperhatiin looks-nya, penampilannya. Ambur-adul gitu ya. Sama hati. Ada orang yang karena semuanya gak punya, penampilan gak punya gitu ya kan. Duit gak punya, otak juga kagak pintar-pintar banget gitu ya. Jadi kayak justru akan menimbulkan kelebihan yang lain. Hatinya. Gue waktu sekolah dulu juga kayak gitu. Aku waktu sekolah dulu kan gak kaya. Teman-teman yang lain kaya kan. Aku gak kaya. Jadinya kayak aku sudah gak kaya, gak ganteng gula, jelek. Sama saya juga. Terus kalau bego kan kelewatan, sampah lah gitu. Jadi kayak aku berusaha pengen jadi pintar kayak gitu. Supaya kata orang Palembang itu ada ambilan lah ya. Ada ambilan ya. Makanya kadang-kadang itu orang yang punya ya mungkin fisik yang tidak begitu sempurna. hatinya biasanya dikakuniain. Cewek kalau cantik banget ya, lagu. Iya. Tuh. 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 Dia ada apa yang mantap reckon kalau mereka merasa cantik. Ya. Lu udahan sama gue masih banyak yang mau sama gua. Biasanya kayak gitu kan. Ini kamu ngeliatnya hatinya baik banget. Hatinya baik. Oke, terus momen pacaran 4 tahun nih pacaran? Iya, 4 tahun. Apa pengalaman terindah kamu pacaran dengan Rizky? Apa ya, kita juga jarang ketemu, jadi lewat chat-chat doang gitu, kalau ketemu tuh paling setahun sekali, itu pun jarang. Oh, setahun sekali kalau ketemu. Oke, momen yang paling kamu ingat deh, yang kamu terkenang, yang membuat kamu jatuh cinta dengan Rizky. Apa ya? Momennya, apa ya? Nggak ada. Apa malu. Rizky, apa momen yang kamu ingat? Momennya, disuapin dia. Wah, dia orangnya kayak gimana sih? Dia tuh orangnya baik, kayak gitu. Romantis? Siapa yang lebih romantis? Saya, jelas. Iya, dia romantis ini kayak gimana? Dia romantis ini kayak gimana lo? Ngomong. Jadi kalau dia misalnya minta ambilin apa-apa, saya ambilin. Oh, oke. Itu di romantis ini. Jadi siapa yang ngajak nikah duluan? Saya. Kamu. Kenapa kamu mau ngajak dia nikah? Ya udah 4 tahun dok, nunggu apa lagi. Wah. Terus kayak gimana dia ngajak nikah kayak gimana? Ya ngomong ke mama dulu kemarin tuh. Apa, Rizky mau ngajak loga nikah gitu. Ya udah kata mama, ini loganya gimana, mau apa nggak gitu. Ya udah loga mau nikah sama Rizky. Ada nggak sih kamu kepikir, aduh dia ini maunya apa dari akhirnya? Ada. Kenapa, apa, mau sama loga gitu kan nikahnya, sedangkan loga punya kekurangan gitu. Sempet ragu? Iya, sempet. Sempet ragu. Tapi, apa yang buat kami yakin? Karena dia juga, apa, kita udah pacaran selama 4 tahun, dia juga orangnya baik, nggak banyak nuntut. Jadi, ya udah. Setia nggak? Setia nggak nih? Iya, setia. Pernah selinggung nggak? Nggak. Gila mas. Cet-cet cewek? Hah? Cet-cet cewek lain? Ada juga, cuma biasa aja ngomong cuman teman gitu. Biasanya. Gila, langkah loh cowok kayak kamu mas. Banyak, cuma ngetrekus. Banyak, tapi tak terekspos. Oke. Dan akhirnya nikah tanggal 24 Desember. Dari, wah. Ini kisah cinta yang luar biasa. Terus akhirnya pindah ke Palembang? Pindah ke Palembang, dok. Kerjaan yang di depok kan udah recent. Oke. Di Palembang kerja apa nih, jadi? Jadi di Palembang jualan bakso. Jualan bakso, oke. Ngonten, dari kapan kamu ngonten? Loga? Udah lama, pas TikTok awal-awal viral. Kalau udah lama main TikTok. Oke. Kenapa kamu ngonten? Biasanya kan orang takut, malu. Ya, Loga tuh awalnya main TikTok di apa? Di HP teman. Nah itu rame, banyak yang nonton. Itu nama TikToknya apa katanya, ya kakak itu katanya. Ya udah, kata teman Loga. Loga, kok buat aja akun TikTok ini pada banyak nanyain akun kamu katanya. Ya udah, jadi Loga buat. Banyak-banyak terus banyak yang nonton. Banyak yang nonton? Iya. Banyak yang nonton, ada yang bully nggak? Ada, cuma sedikit. Oh, yang banyak apa? Banyak yang support katanya. Banyak yang support. Semangat ya kak, katanya gitu. Kayak gimana sih denger support dari mereka itu, apa artinya untuk kamu? Ya, katanya semangat ya kak. Jangan dengerin kata-kata orang, katanya. Itu buat kamu jadi lebih semangat? Iya. Iya. Kebanyakan yang, karena yang kebanyakan di TikTok itu, yang ngatain tuh banyak bocil. Iya. Fakta itu. Fakta itu. Iya. Karena orang berpendidikan, dan orang yang cantik, nggak akan ngatain orang lain. Iya. Aku nggak pernah lihat orang berpendidikan, dan orang yang cantik, ganteng kayak gitu, ngatain orang lain. Iya. Kebanyakan yang ngatain orang lain itu, bocil-bocil yang jelek. Iya. Gak punya pendidikan. Iya. Gak punya pendidikan. Gak ada manfaatnya. Iya. Gak punya pendidikan. Gak punya pendidikan. Jadi banyak yang kasih support pengen. Iya. Jadi kamu jadi lebih semangat. Iya. Dapat duit nggak dari media sosial? Kalau dari TikToknya sih, enggak loh. Gak, kadang pendapatan tuh dari TikTok shop sama ngelave-ngelave gitu. Jualan TikTok shop? Iya, di TikTok shop itu jadi apa, TikTok affiliate. Wow. Yang kayak promosiin barang orang gitu. Barang apa yang kamu promosiin? Iya, misalnya baju, skin care. Skin care juga? Iya. Terus banyaknya hujan nggak waktu kamu promosiin skin care? Enggak ada. Enggak ada yang hujan? Enggak. Semua kasih support, kasih dukungan semuanya. Oke. Loga, kalau kamu, perjalanan hidup kamu kan pasti berat banget ya. Aku aja nggak kebayang sih. Aku kan, aku aja yang aku bilang punya banyak kekurangan dari segi fisik ya. Aku tuh nggak ngerasa diriku tuh ganteng sedikitpun. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Dr. Richard ini, Dr. Richard itu, Dr. Richard ini. Ya aku bilang, aku dari SMA pun nggak pernah ngandalin aku ganteng sih. Bahkan sampai aku sukses seperti sekarang pun, punya klinik kecantikan, punya apa. Aku nggak ngerasa kayak, yang aku jual adalah ganteng. Tapi yang ngerjual itu adalah ilmu, edukasi gitu ya. Yang ngerjual itu sesuatu hal yang ada value-nya, ada manfaatnya ke orang lain gitu. Dan aku ngerasa juga kayak, aku ngerasa kayak penampilan aku lebih baik kira-kira ya aku punya klinik. Kalau misalnya orang sudah memang ganteng dari lahir bikin klinik, ya bukan karena klinik dia ya kalian bagus gitu ya. Tapi aku aja yang punya banyak kekurangan di fisikku. Itu kayak persakitinya banyak gitu. Apalagi kamu kan, dari lahir. Kalau bisa dilepas, dilepas. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, mama sama papa juga. Mama dengan papa, dua-duanya. Dua-duanya support kamu? Iya, support. Mereka dua-duanya sayang kamu? Iya, sayang. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Karena bimbingan mereka nggak mau bisa jadi seperti sekarang. Sekarang kalau kamu tiktoker kayak gini, followers kamu banyak? Berapa followers kamu? 600 ribuan. Bangga nggak orang tua? Iya. Rizky, apa nih? Kamu lihat loga ini punya banyak kelebihan, cantik, baik, cantik hatinya. Apa kekurangan loga? Kekurangannya? Kalau disuruh bikin kopi lama. Udah itu aja. Oh iya, disuruh bikin kopi lama. Loga! Apa? Apa lebihnya mama sini dulu deh? Lebihnya apa? Apa ya? Malu ngomong. Nggak apa-apa. Ih malu ini. Apa-apa. Nggak jangan malu-malu. Udah nikah, udah sah. Iya. Iya, kadang loga tidur masih tidur. Masih tidur. Kadang kan lagi mau tidur misalnya. Tung. Kenapa? Sering godain. Iya. Minta jatah. Sering minta jatah ya? Iya. Iya. Tiga. Safari. Ini jangan ikut-ikutan loh. Safari. Sehari tiga kali. Kelebihannya. Kelebihannya sering minta jatah. Kekurangannya. Gak sebenernya orang taruh itu kekurangan. Ini taruh di kelebihannya. Lucu-lucu. Kekurangan. Kekurangannya dia. Kadang loga misalnya. Suruh-suruh dia. Dianya nggak mau. Nyebelin. Kebanyakan nanti-nantinya. Nanti. Yang misalnya. Udah mandilah nanti. Kekurangannya. 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 Memang kamu setelah pagi. Canting dulu. Eh. Aduh. Seberapa. Aduh. Aku mau tanya. Jadi nggak enak. Tanya deh. Bahagia nggak kamu. Dia ada di hidup kamu. Iya. Bahagia banget. Apa kata-kata terbucin dia untuk kamu? Apa ya. Banyak kadang. Kamu adalah bulan. Asik. Oke. Harapan kamu deh. Untuk Rizky apa? Eh. Apa sih? Aku siap ngomong. Eh. Harapan kamu. Apa ya. Ya. Semoga loga sama Rizky itu. Hidup bersama-sama sampai maut yang memisahkan. Mungkin. Udah gitu aja. Kalau suatu hari. Le Rizky. Ini aku tanya itu ya. Kalau suatu hari nanti. Rizky. Kan masih muda juga ya. Karena masih muda. Mbak paling dari kamu. Ninggalin kamu. Ya. Mungkin itu bukan jodohnya loga. Hancoknya gak tau? Hmm? Apa dah? Hancoknya gak tau? Hancok. Mudah-mudahan gak terjadi ya. Iya. Rizky. Siap dok. Oh ketok kepala lu. Tinggalin dia. Hahaha. Kalau ada. Nanti suatu hari nanti. Mungkin gak kamu tinggalin dia? Gak mungkin sih. Saul. Apa-apa? Gak mungkin. Kenapa? Kan udah gimana bilang ya. Sudah mengucap. Apa ya? Iqrar sehidup semati. Kalau nikah itu kan bagusnya. Maaf ya loh. Kalau nikah itu kan bagusnya. Sekali seumur hidup. Kayak gitu. Luar biasa. Mantap Rizky. Iya apa? Saya suka dengan kamu. Salam dulu kita. Iya. Ini baru. Cogil 2024. Cogil itu apa sih? Cogila. Cogila ya. Enggak, enggak, enggak. Cogil. Lu coren. Cowok keren. 2024. Gue gak tau singkatan cogil. Sorry ya. Lu cowok keren. Lu baru cowok. Lu baru keren. Lu liat hati. Lu aku doain kalian berdua. Sukses. Amin. Banyak rejeki. Amin. Udah ngomongan. Amin. Saling mencintai satu sama lain. Sama kakek nenek. Saling menghargai satu sama lain. Yah. Siap. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Tanya dokter Richard.